Intro Penanda tanganan Letter of Intent antara Presiden Soeharto dengan Direktur Pelaksana International Monetary Fund atau IMF, Michael Candesus, di ruang Jeparai Istana Merdeka, dihakimi menjadi faktor pemicu awal ketidakstabilan ekonomi dan politik di tanah air yang berujung munculnya huru-wara 1998. Nota kesepakatan yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober 1997 ini memperlihatkan betapa angkuhnya Candesus yang menyilangkan kedua lengan di dada saat menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan. Ibarat Tuan Besar sedang menyaksikan seorang pesakitan. Ironisnya, mengurangi subsidi BBM yang menjadi salah satu butir yang ditawarkan IMF untuk pemulihan krisis moniter Indonesia malah membuat rakyat makin sengsara. Ini juga menjadi bumerang bagi pemerintahan Soeharto. Gelombang protes dan demonstrasi mahasiswa semakin marak terjadi. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur 75 tahun lalu ini merupakan orang kepercayaan Soeharto selama tiga periode. Pria murah senyum ini pula yang berhasil meyakinkan Sang Jenderal Besar Soeharto untuk kembali memegang tampuk kepemimpinan Indonesia ketujuh kalinya. Rabem, Rabem Nas Golkar memberi mandat kepada saya untuk menyampaikan agar Pak Artoma menjadi presiden lagi untuk periode 1927, 5 tahun 2012. Saya bersumpah. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Jadi pas kepemilihan terhadap Soeharto yang naik ke tujuh kalinya itu, itu masyarakat justru makin aktif. Tidak hanya mahasiswa, ini benar-benar gerakan rakyat dari ibu-ibu dengan gerakan nasi bungkusnya, buat mahasiswa. Aksi demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi total dan diturunkannya harga kebutuhan pokok makin hari makin meluas disuarakan. Orasi di dalam kampus lambat laun bergerak menjadi aksi turun ke jalan dan tak jarang berujung bentrokan dengan aparat. Intensitas bentrokan bahkan meningkat ketika Soeharto masih berada di Cairo, Mesir mengikuti konferensi tingkat tinggi G15. Soeharto kan mau ke Mesir, itu Pak Prabowo datang ke tempat saya, Pak Prabowo ngadiknya beli kan. Pak Prabowo tolong deh, kita bapak campurin dulu lah keadaan begini. Oke Pak, saya ke sana. Pak, apakah Anda sebaiknya diwakilkan saja, tidak bisa harus saya, harus berangkat. Waktu itu belum ada satu tindakan yang bisa dianggap sebagai puncak dari keburukan itu. Tapi Soeharto sendiri malah berangkat ke Mesir gitu kan. Maka yang muncul adalah dugaan-dugaan. Salah satunya misalnya memang bisa dikatakan bahwa bakal ada peristiwa yang lebih buruk. Jadi kalau sesuatu terjadi, dia memang tidak ada di dalam negeri gitu. Atau juga mungkin ya karena kenaifan, merasa bahwa ditokohkan oleh tokoh di sejumlah kalangan di internasional dan dia pergi ke sana. Tapi itu kalau pilihannya sampai seperti itu, itu kan artinya menganggap enteng masalah dalam negeri. Tanggal 12 Mei 1998, Mahasiswa Trisakti bermaksud bergerak ke gedung DPR-MPR RI untuk bergabung dengan elemen mahasiswa lainnya. Kebuntuan negosiasi dengan aparat membuat mereka akhirnya melakukan orasi dan mimbar bebas di dalam kampus Trisakti Krogol, Jakarta Barat. Namun, aksi ini berakhir dengan duka. Rizkiwo berdarah pun terjadi ketika 4 mahasiswa Trisakti, Elang Mulia, Hendriawan, Hafidin Royan, dan Heri Hartanto tewas akibat terjangan peluru aparat keamanan. Sebelum kejadian itu, dia minta pasang saya jaket almamater Trisakti, diminta kejuruan dan nama. Terus saya bilang, kok tumben? Saya bilang, enggak, katanya sekarang kalau ada demo, kita anak-anak suruh pakai. Tapi karena ada provokator, waktu itu jadi rame gak karuan. Sebenarnya di dalam kampus, terus ada yang menghalau untuk keluar, didorong lagi ke dalam, nah pas masuk ke dalam ditembakkan dari flyover. Penembakan mahasiswa Trisakti itu mengejutkan dan makin meletupkan kemarahan publik. Terlebih, setelah diketahui peluru yang bersarang di tubuh para mahasiswa itu bukan peluru karet atau peluru hampa sesuai protap pengamanan, tapi peluru tajam yang mematikan. Pikir saya cuma kritis ya, tapi pas saya ke masuk kamar jenazah, udah ada empat jenazah pakai kain putih. Saya masih enggak, enggak, enggak sadar ya. Waktu saya mandiin pas di jantungnya, saya nanya, Pak ini ya, ini apa? Saya bilang, iya itu yang kena. Oh ini, saya bilang. Bukan main ya, yang nembak itu biadak bener. Anak baik-baik ditembak, tapi ya sudahlah. Berarti bukan sembarang penembak. Memang jago, semua anak-anak kami itu kena tepat sasarannya. Ada yang di otak, ada yang di leher. Jadi semua seketika mematikan. Kita punya abri yang sangat kuat di jaman Orde Baru kan. Kok menghadapi kerusuan ini jadi lemah long lay? Tanggal 13 Mei 1998, pagi menjelang siang, asap hitam tebal membumbung tinggi di angkasa. Puluhan rumah dan toko ludes di amuk si jago merah. Jakarta begitu mencekam dan lumpuh seketika. Aparat keamanan yang berjaga tak kuasa berbuat apa-apa, melihat amuk masa yang kalap, sedang berpesta pora, menjarah, serta mengambil apa saja yang mereka inginkan. Gambaran ini menjadi lembaran gelap. Perjalanan sejarah suksesi kekuasaan masa Orde Baru menuju era reformasi. 1998 ada pembiaran misalnya, itu kan terjadi dalam hitungan puluhan jam. Artinya dia bisa dengan mudah terdeteksi. Tetapi juga kenapa tidak terlihat satu tindakan yang sangat cepat, yang mumpuni dari ABRI waktu itu untuk menghentikan proses-proses ini. Itu patut disayangkan, mengingat kita punya ABRI yang sangat kuat di zaman Orde Baru kan. Kok menghadapi kerusuan ini jadi lemah long lay? Yang pertama, krisis of institution. Krisis kebelembagaan. Lama bagaimana yang krisiskan, coba? Hukum. Lama bagaimana yang krisis MPR, DPR, krisis orang-orang DPR, yang kedua, ketiga, krisis ketidakpersayaan ini. Semua yang terjadi. Krisis ketidakpersayaan ini kepada pemerintah. Ini bahaya ini. Peristiwa kerusuhan tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika sosial politik masyarakat Indonesia pada masa itu. Krisis ekonomi, persaingan internal di tubuh militer, demonstrasi simultan mahasiswa, penculikan para aktivis dan tertembaknya mahasiswa terisakti menjadi lingkaran yang saling terkait. Jadi sampai tiga hari gitu ya, 13, 14, 15 gitu kan, rusuh itu ada di mana-mana, di Jakarta juga. Di Jakarta ada beberapa titik gitu ya, lalu di Surabaya, di Medan, dan di beberapa tempat yang lain. Apa yang terjadi dari situasi itu? Satu, ada tindak kekerasan terhadap perempuan, ada pelecehan, ada kekerasan fisik, perusakan terhadap dalam bentuk material ya, pembakaran, penjarahan, di mana-mana. Yang juga cukup mengerikan adalah, ada banyaknya orang yang mati, meninggal gitu ya, di dalam tempat-tempat yang jadi titik serang gitu. Mereka hangus terbakar gitu. Aksi rusuh masa berlanjut menjadi aksi rasial di berbagai tempat. Sementara pada sisi lain, aksi gelombang mahasiswa terus bergerak untuk mengepung dan menduduki gedung DPR-NPR RI, sampai tujuan mereka menurunkan Soeharto tercapai. Dan waktu itu adalah prinsipnya, tak mungkin lagi perahu berlabu kembali. Ini sudah di tengah jalan, jadi harus segera diteruskan. Makanya pilihannya adalah, langsung duduk di DPR. Wah ini keadaannya sudah gawat ini. Dan pengertian, kubu-baba kubu kan terjadi waktu itu. Mendatang ke DPR semacam mahasiswa semua, masyarakat semua penumpukan. Senin pagi setelah saya menerima, dari berbagai praksi, institusi kita, bagaimana keadaan ini. Sementara begini sudah, saya lihat sudah ada apa, pembakaran dan masyarakat. Melihat situasi yang semakin panas, juga korban berjatuhan semakin banyak, Harmoko beserta pimpinan DPR lainnya, secara resmi meminta Soeharto turun, dari jabatan presiden. Saya waktu itu, tanggal 16, minta bertemu Pak Arto, karena Pak Arto berpulang kan. Sabtu, diterima di Jendana. Pak, gak ada yang begini Pak. Apa? Ada tiga hal, Pak. Bapak harus memimpin informasi. Ya, saya memimpin informasi. Yang kedua, Pak. Kedua adalah, Bapak harus merisafol kabinet ini. Ya, bebasan sama tutup, tidak akan saya pasang lagi. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga ini, Pak. Saya membawa, Pak. Maaf banyak itu. Kemudian membawa carisan-carisan juga, Pak. Dengan rendah hati, Pak. Saya minta, Pak, mundur. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan lenser ke Prabowoan dari jabatan presiden, dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Pak Harudin Yusuf Abimi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak itu pula, nama Harmoko dihapus dari daftar nama orang kepercayaan keluarga cendana, karena dianggap berkhianat terhadap mantan orang nomor satu di Republik ini. Saya sudah mengirai, ini pasti ada macam-macam terhadap diri saya, kan. Waduh, brutus, berkhianat. Saya juga bukan berkhianat, menyelamatkan. Coba harus dituruskan. Setelah berlil yang saya juga, memang waktu saya ke rumah sakit dan enggak bisa ketemu karena dibuat di ICU. Enggak bisa lagi, ditemui oleh famili-familinya. Karena sudah 16 tahun dan sudah 4 kali ganti presiden, tidak ada satupun yang berniat untuk mengungkap kasus ini. Ketika pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, saya pikir belum ada yang bisa diapresiasi. Jadi, pasca Orde Baru, kemajuan demokrasi kita itu hanya dalam bentuk pengakuan-pengakuan di atas kertas. Belum bisa kita katakan sebagai langkah untuk menuju kepada demokrasi yang baik. Kita mesti mencarikan demokrasi. Dan kita dengar dari Partai Golkar, katanya ini bukan pelanggaran HAM berat. Di situ kita kecewa sekali. Gimana, bukan pelanggaran HAM berat kan? Anak kami, keempat anak-anak kami itu dibunuh oleh aparat, entah aparat yang mana, saya juga enggak tahu sampai saat ini. Pansus DPR. Tapi tidak ada hasilnya. Selalu dibilang, bukan pelanggaran HAM berat. Terus dari pihak kontras juga sudah memperjuangkan, Usman Hamid, tapi enggak ada hasilnya. Sudah enam kali bolak-balik. Enggak ada juga solusi. Pentingnya apa sih ini? Kasus-kasus ini? Kasus-kasus ini itu lahir dari satu apa namanya? Lahir dari satu kebijakan politik yang menghalalkan kekerasan. Yang menghalalkan darahnya warga sipil. Hari ini ada orang yang seenaknya aja bicara, sudah lupakan saja. Itu kan masa lalu. Tetapi kan kita tidak pernah mengoreksi apa yang menyebabkan kekerasan itu terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.